Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya Edson. Kali ini, saya ingin membuat sesi fun reading berupa P&R Reading lagi dengan mengambil tema Bagaimana kehidupanku di akhir tahun 2021? Sekali lagi, Bagaimana kehidupanku di akhir tahun 2021? Ini bisa mengarah ke berbagai aspek ya guys. Dan kita akan bahas di sini. Perlu saya ingatkan ini adalah readingan general. Energinya bisa resonate, bisa juga tidak. Karena energinya kolektif banget, ditarik dari energi banyak orang. Jadi belum tentu energi kalian yang terbaca. Kalau misalnya tidak resonate, mungkin kalian masih belum berjodoh. Dan energi yang terbaca itu bukanlah energi kalian, tapi energi orang lain. Nah mohon dimaklumin ya, jangan bawa baperan dulu. Tapi sebaliknya, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian. Bisa kan guys kan? Bisa sana dikit ya guys ya. Oke. Yang baik kita jadikan harapan. Yang tidak baik kita jadikan antisipasi atau tindakan pencegahan. Ya nantinya ya. Oke. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu dek kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Atau kalian sesuaikan dengan jodoh yang akan saya sebutkan. Oke. Dan readingan saya ini bersifat genderless ya. Tidak melihat gender boleh pria, boleh wanita. Dan untuk masalah timeless ya. Itu bisa jadi ya setelah lewat bulan September kalian barusan menontonnya sampai akhir ya. Sampai melewati tahun 2021 ini juga bisa ya. Batasannya ya. Oke. Nah disini ada tiga dek ya. Dari kiri ke kanan, satu, dua, tiga. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri ya. Bila perlu. Kalau kalian masih merasa bingung, biarkan video ini berjalan dulu. Sementara saya ingin melakukan beberapa himbawan ataupun penyampaian kepada diri kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe. Like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silahkan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya saja kan, untuk membantu dan mendukung perkembangan channel saya ini ya. Silahkan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali dengan setitik ya amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut ya. Membuat hidup kalian semakin beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruah, kalian dijauhkan dari orang-orang yang toksik, pintu jodoh kalian semakin terbuka. Oke, dan doa harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya, itu untuk orang yang melakukan donasi ya. Nah, saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang pertama untuk menghemat waktu ya. Saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Bagaimana kehidupanku di akhir tahun 2021 bagi yang memilih deck kelompok yang pertama? Kita tarik satu kartunya untuk dijadikan ya. The Cosmos ya. Ini temanya ada kartu The Cosmos ya. Creativity, kreativitas ya. And Fastness. Keluasan ya. Saya merasakan dari satu kartu ini ya. Sepertinya kalian akan lebih mencurahkan ya hidup kalian ini kan untuk aktivitas ya. Rutinitas kalian di sepanjang akhir tahun ya. Keluasan. Beberapa orang ya. Saya merasakan ya. Kalian lebih ingin ya. Mencari sebuah pengalaman ya. Atau lebih mencari sebuah ilmu pengetahuan ya. Dimana apapun yang kalian lakukan itu sepertinya ya. Sesuatu yang berguna untuk hidup kalian sendiri. Itu pun kalian lakukan dengan sekreatif mungkin ya. Oke. Ini kartu yang boleh dibilang kayak gimana ya. Cukup positif sih kalau menurut saya ya. Kreativitas kan. Namanya kan guys kan. Tapi tak sepertinya intuisi saya ya. Tidak mengatakan ini ada kaitannya dengan masalah percintaan sih ya. Karena kalian lebih fokus untuk memperhatikan hidup kalian sendiri. Jadi saya lihat. Entah dari segi keuangan kalian yang pikirkan kan. Kalian pikirkan sendiri kan. Keluasan kalian lebih kebanyakan. Lebih banyak ya. Mencari cuan ya. Atau mencari kesempatan gitu ya. Untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Untuk kehidupan kalian saya lihat. Oke. Heavenly God and Universe please explain to us. For viewers who answers that number. One. Bagaimana kehidupanku? Di akhir tahun 2021. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu The Cosmos. Creativity, fastness, keluasan ya. King of Cups. Jodiac Scorpio. Ini mungkin adalah sebuah dedikasi ya. Niatan atau keinginan saya lihat ya. Oke. The Star. Pemulihan. Ya. Harapan. Mungkin banyak sekali yang kalian inginkan. Yang kalian ingin capai disini ya. Harapan Jodiac Aquarius. Eight of Wands. Sagittarius. The Lovers. Oh ada cinta juga rupanya ya. Disini ya. Jadi Agamini ya. Beberapa orang saya merasakan akan bertemu dengan Soulmate. Six of Wands. Oh my God. Ini sangat bagus banget guys ya. Ini aminkan ya guys ya. Benar-benar aminkan ya. Yang deck kelompok pertama ini. Kalian akan memenangkan sebuah kompetisi ya. Mungkin kreativitas kalian disini ya. Bukan mengarah ke arah pekerjaan. Atau mengarah ke arah keuangan sih. Saya lihat ya. Sorry ya. Tadi saya nangkapnya sih ke arah keuangan. Saya lihat. Tapi. Kalau Six of Wands ya. Ini mau dikaitkan dengan masalah keuangan. Juga bisa. Akan ada kesuksesan di dalam kehidupan kalian. Apa yang ingin kalian gapai ya. Sepertinya apa yang ingin kalian gapai itu kan. Bisa kalian dapatkan. Saya lihat. Oke. Ini kayaknya bisa mencakup dua aspek ya. Kehidupan finansial maupun kehidupan asmara. Saya lihat ya. Heavenly God and Universe. Please give us your advice. Your message. Your suggestion. And your solution. For us. Okay. And your state number. One. What should we do? What do we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkaitkan to the cosmos, creativity, and freshness. Tid gigi ya. Take a big bite ya. Gigitan yang besar ya. Out of your life ya. Disuruh tunjukkanlah kekuatan kalian ya. Tunjukkan gigitan kalian ya. Oke. Kalian itu orang yang sepertinya kuat banget ya. Take a big bite ya. Dan saya lihat ya. Ambillah kesempatan ini karena sepertinya beberapa orang dari diri kalian ya. Akan mendapatkan kesempatan yang bagus bertemu dengan soulmate kalian. Yang saya lihat ya. Oke. Kita bahas dulu ya. Soal masalah keuangan ya. Creativity and freshness ya. Kalian akan mengepakkan sayap kalian meluaskan ya. Di diri kalian. Mungkin beberapa orang yang memilih deck kelompok yang pertama ini. Orangnya agak tertutup ya. Saya rasakan ya. Orangnya mungkin lebih individualis ya. Jarang melakukan aktivitas atau kegiatan sosial. Saya lihat ya. Jarang bersosialisasi di tengah masyarakat. Ibaratnya kayak kalian berada di dalam rumah terus. Saya lihat. Oke. Tapi di akhir tahun ya. Saya merasakan di sini ya. Kalian akan mengambil suatu kesempatan. Untuk membuka diri kalian. Karena keluasan ya. Kalian akan meluaskan kayak. Ya. Pandangan kalian. Atau membebaskan diri kalian. Alias kalian keluar dari cangkang kalian guys. Saya ngerti kan. Keluar dari kandangnya kalian. Untuk membuka diri kalian. Berteman. Bersosialisasi dengan orang-orang. Saya lihat secara komunitas pertemanan kalian ini ya. Akan kalian luaskan. Akan kalian lebarkan. Itu mantap ya. Karena ya. Dari banyaknya ya. Pertemanan. Ya. Tapi juga. Ya. Mesti berteman secara positif juga ya guys ya. Dengan banyaknya ya. Pertemanan kalian tersebut. Mungkin ya. Bisa memberikan ide-ide brilian. Untuk diri kalian guys. Saya lihat ya. Dengan membukanya ya. Dengan terbukanya diri kalian. Itu akan membawa pengaruh yang sangat besar ya. Terhadap perasaan kalian. Di mana ya. Saya merasakan. Kalian. Selain akan mendapatkan bantuan. Secara keuangan. Karena ada kartu The Lovers ya. Secara keuangan kalian. Juga ada destar harapan untuk pulih ya. Bagi beberapa orang yang mungkin ya. Memiliki masalah keuangan. Bersiap-siaplah. Keuangan kalian bisa pulih lagi kembali. Tapi ya. Kalian juga tidak boleh duduk berdiam diri aja guys. Kalian juga mesti melakukan usaha juga. Ya kan. Seperti apa yang disampaikan di kartu ini kan guys kan. Buka diri kalian. Dan beberapa orang untuk masalah cinta mungkin ya. Sampai detik ini kalian masih belum bisa healing. Atau menyimpan rasa luka. Tapi di akhir tahun saya lihat ada kartu The Star ya. Akan ada energi penyembuhan. Yang datang pada diri kalian. Dan saya lihat kalian akan bertemu dengan seseorang. Di sini ya. Dan orang ini ya. Pengaruhnya sangat besar. Karena dia itu memiliki koneksi soulmate dengan diri kalian. Dan bagi kalian yang memiliki masalah keuangan. Ada kemungkinan orang ini ya. Bisa saja membantu kalian ya. Dalam masalah keuangan. Menyelesaikan ya. Masalah finansial kalian. Karena orang ini menyayangi dan mencintai kalian ya. Orang ini mungkin usianya sudah agak tua ya. Saya rasakan di sini ya. Tapi justru ya. Kasih sayangnya itulah ya. Karena usianya yang sudah matang tersebut ya. Kasih sayangnya itu kan. Benar-benar tulus di dalam memberikan perhatian kepada kalian. Dan saya lihat ya. Six of ones ini yang paling bagus ya. Ending-endingnya ya. Ujung-ujungnya kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Baik dari masalah keuangan maupun dalam masalah percintaan. Ibaratnya. You are a champion ya. Kalian akan menjadi pemenang. Di dalam kompetisi melawan siapapun ya. Di dalam perjuangan kalian mendapatkan uang berapa banyak pun bisa kalian dapatkan. Saya lihat. Ibaratnya setiap perjuangan kalian ini ya. Diperhatikan oleh malaikat. Diperhatikan oleh Tuhan ya. Tuhan akan menginginkan alam semesta ya. Atau Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk membantu diri kalian. Dalam masalah keuangan. Termasuk dalam masalah percintaan juga. Yang beberapa orang yang masih sakit hati di saat ini ya. Tidak usah risau. Tidak usah khawatir. Yang penting kalian mesti membuka diri. Nah. Tetap kreatif ya. Jangan kalian monoton terus ya. Oke. Tid itu ya. Gigi ya. Pay a big bite ya. Ambillah sebuah gigitan yang bagus ya. Ibaratnya menyuruh kalian ya. Jangan sia-siakan ya. Kesempatan kayak gini. Oke. Kesempatan kalian bisa bertemu dengan jodoh. Kalau memang bisa. Kalian dapatkan dengan cara membuka diri kalian keluar di tengah masyarakat. Bergaul dengan orang-orang. Terutama orang-orang yang positif ya. Kenapa tidak kalian lakukan. Dan kenapa kalian masih memilih untuk mengendap di dalam rumah terus ya. Mengendap di dalam kamar terus. Mau tunggu jamuran kek. Atau tunggu karatan kek. Nah itu kan gak mungkin kan. Disuruh kalian kreatif lah dikit ya. Jangan ya bersikap yang monoton. Atau jangan bersikap yang agak kaku ya guys ya. Ingat ya. Kalau ketemu orang ya talk aktif lah dikit ya. Jangan biasakan ibaratnya kayak mulut kalian itu kayak seperti menyimpan ya. Atau menyembunyikan sebongka emas saja kan. Ya cobalah untuk bisa ya bertutur kata berkomunikasi dengan orang. Oke. Take a bit back out of your life ya. Sayang ya karena jodoh kalian ya. Atau orang yang bisa membantu kalian dari segi keuangan ini ya. Sepertinya bisa kalian lewatkan. Kalau kalian menyianyiakan ya. Takutnya ya saat kalian menyianyiakan ya. Atau melewatkan orang yang satu ini ya. Kalian kehilangan kesempatan bagus ya. Dan takutnya di tahun 2022 nanti. Kalian tidak akan bisa mendapatkan kesempatan kayak gini lagi guys. Oke. Jadi setiap kesempatan yang datang di dalam kehidupan kalian. Janganlah kalian kaku kek. Takut kek. Malu-malu kek. Atau kek gimana kek kan. Oke. Yang lentur dikit lah ya. Yang fleksibel dikit ya. Jangan membungkam terus mulut kalian kan. Berusaha ya. Untuk bersikap friendly terhadap orang bersikap. Dengan sikap kalian yang lebih bersahabat dikit kan. Dengan talk aktif dikit kan. Lebih suka ngobrol dikit. Nah itu kan enggak mengurangi harga diri kalian kan guys kan. Oke. Daripada kalian diam kan. Ibaratnya malu bertanya tersesat di jalan. Nah kayak gitu. Akhirnya kalian malah stuck ya. Mandek di tempat aja. Lebih baik ya. Ya buang rasa malu kalian kek kan. Beranikan diri kalian sedikit aja kan. Dan saya lihat ya. Keberanian kalian tersebut ya. Akan ibaratnya ya. Memancing ya. Atau mendapatkan soulmate kalian. Karena soulmate ataupun jodoh ya. Dari diri kita itu enggak mungkin datang ke rumah kita. Dengan sendirinya mengetuk pintu. Hai. Bolehkah saya jadian dengan kamu atau tidak. Itu enggak mungkin. Impossible ya. Mesti kita yang menjemputnya di luaran sana. Oke. Ini sangat bagus lah ya. Untuk deck kelompok yang pertama ini ya. Saya lihat juga akan ada orang yang mencintai kalian. Saya lihat ya. Dalam segi keuangan kalian saya melihat akan dibantu ya. Oleh seseorang. Sehingga apapun sekali lagi yang ada di dalam masalah keuangan kalian. Akan terselesaikan. Kalian akan bertemu dengan ibaratnya ya. Dalam orang Tionghoa malah mengatakan kan. Dewa penolong ya. Atau malaikat penolong ya. Kalian akan bertemu dengan malaikat penolong. Yang membawa kalian keluar dari situasi kesulitan kalian. Tapi kalian tidak boleh berdiam diri aja. Kalau kalian berdiam diri orang itu lewat juga. Nah kayak gitu. Ya kan. Kalau kalian berdiam diri dan nunggu orang itu dengan inisiatifnya membantu kalian. Nah itu kan ego juga kan. Namanya gengsian juga kan. Lama-lama ya kalian tetap terjerembab juga kan. Karena ada kemungkinan dengan orang yang membantu keuangan kalian disini ya. Kalian bisa jadian dengan orang itu guys. Karena orang itu memiliki perasaan cinta yang tulus. Orang ini bisa membantu kalian. Healing. Mengobati perasaan luka di dalam hati kalian. Oke. Dan kalian akan memenangkan pertarungan ya. Doa kalian ya. Akan dijamah ya oleh Tuhan. Oke. Saya lihat six of ones ya. Akan ada kesuksesan ya. Ingin pacar. Kalian bisa mendapatkan pacar yang serius. Ya. Ingin uang. Ya. Kalian bisa mendapatkan uang itu juga. Nah mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Untuk diri kalian berhubung. Karena ini adalah reading yang general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan. Personal reading dengan diri saya. Oke guys. Ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktunya. Kita akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Baru saja akan kita bacakan. Oke. Heavenly God and Universe please. Give us the chance for viewers who can choose deck number two. Bagaimana kehidupanku di akhir tahun 2021? Bagaimana kehidupanku di akhir tahun 2021? Bagi yang memilih deck kelompok yang kedua. Oke. The Rainbow Prince. Oh my God ya. Pelangi ya. Pangeran pelangi di sini ya. Ya ibaratnya ini kayak ya habis gelap terbitlah terang ya. Saya merasakan untuk yang memilih deck kelompok yang kedua ini. Kalian sedang ya. Di saat ini sedang mengalami saat-saat yang krisis ya. Entah krisis apa kek kan. Krisis pede kek. Krisis uang kek kan. Atau krisis kayak ya. Cinta kek. Ibaratnya semua itu ya. Badai ya. Akan berlalu ya. Di akhir tahun 2021 saya lihat ya. Oke. Badai akan segera berlalu ya. Kompensation ya. Kompensasi. Preserverance. Kebijaksanaan. Oke. Saya akan cek dulu. Preserverance. Ketekunan ya. Atau giat ya. Ketekun atau giat ya. Dan beberapa orang ya. Saya akan. Saya merasakan ya di sini ya. Kalian lebih banyak memberikan waktu ya. Untuk diri kalian sendiri dan kartu tema ini ya. Ketekunan di sini ya. Atau keuletan kalian di sini. Mungkin karena ya. Ibaratnya masa-masa krisis. Atau masa-masa badai kalian telah berlalu ya. Membuat kalian ini mungkin saja. Menjadi lebih semangat. Di dalam menjalani aktivitas. Rutinitas kegiatan kalian. Atau ya. Kalian akan semakin ulet. Inti-intinya ya. Akan semakin tekun. Di dalam menjalani pekerjaan kalian. Karena mungkin saja ya. Apa yang ingin kalian dapatkan ya. Sudah bisa kalian sampai saya lihat. Atau kalian memiliki target atau goal ya. Saya lihat ya. Karena dari alam semesta kan. Ibaratnya telah menghadirkan pelangi ya. Sehabis hujan. Untuk kehidupan kalian. Oke. Wah ini kartunya loncat-loncat ya. Bagus sih. Saya buka tadi kan. Heavenly God and Universe please. Explain to us. For viewers who can choose that number. Two. Bagaimana kehidupanku di akhir tahun 2021. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu The Rainbow Prince. Compensation, kompensasi, dan perseverance. Keuletan atau ketekunan ya. The Hangman. Jodiac Pieces. The Word. Oke. Ini adalah jodiac Capricorn. The Tower Moment. Shocking Moment ya. Atau perubahan secara mendadak. Saya lihat ya. Sampingnya itu kartu apa ya. Kita lihat dulu. Ini jadi Aries dan Sorpio. Three of Cups. Oh my God. Masa-masa suram ya. Akan berubah menjadi sesuatu yang tiba-tiba ya. Menyenangkan di dalam kehidupan kalian. Saya lihat ya. Oke. Pantesan ada pelangi di sini ya. Pangeran pelangi ya. The Chariot. Ada kemungkinan kalian akan dating ya. Atau hangout ya. Keluar jalan-jalan. Cancer-cancer lagi kan. Ini kuatnya di jodiac Cancer ya. Saya lihat ya guys ya. Ada Pieces. Ada Capricorn. Ada Aries. Scorpio. Ada Cancer ya. Positif ya ini ya. Yang kedua ini sama seperti that kelompok yang pertama. Positif ya. Saran pesan untuk diri kalian. Heavenly God and Universe please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. To key and sustain number. Three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait kartu The Rainbow Prince. Compensation. Kompensasi. Compensation. Perseverance. Kegiatan. Atau keuletan ya. Oke. Animal. Hewan atau binatang ya. Embrace. Your wild sight ya. Maksudnya ya. Rangkul lah ya. Rangkul atau jagalah ya. Sisi liar anda. Oke. Ini lebih menyuruh kalian terkoneksi dengan alam ya. Keluar jalan-jalan. Karena kalian selama ini kan kayaknya sudah lama ya. Berada di situasi dan kondisi yang sama terus-menerus. Ngerti kan guys kan? Ibaratnya kalian kan sudah tidak sempat menikmati kehidupan kalian sendiri selama ini. Karena ada kartu The Man. The Hangman ya. Karena kalian sudah terlalu sibuk memikirkan ya. Bagaimana hidup kalian. Bagaimana mencari duit ya kan? Kapan saya punya jodoh. Kapan saya situasi dan keadaan krisis saya ini bisa berakhir. Kapan ya. Kayak gimana ya. Hujan badai di dalam kehidupan saya ini bisa berakhir kan? Badai pasti berlalu. Kalian menunggu ya. Saat-saat badai berlalu tersebut. Dan saya lihat ya akan nah ini kan harapan kalian kan? The Word kan? Kalian menginginkan ya sebuah hasil pencapaian. Dimana selama ini ya mungkin saja ya yang kalian lakukan ini kok kayaknya nggak ada hasilnya terus-menerus gitu kan? Kayaknya berjalan kayak gitu-gitu aja kan? Kok tidak ada perkembangan gitu? Tapi tenang aja guys. Menjelang akhir tahun ya akan ada shocking moment perubahan secara mendadak ya. Saya lihat ya. Perubahan secara mendadak yang mungkin saja ya membuat kalian cukup shock ya. Membuat kalian itu ibaratnya cukup terkejut juga saya rasakan. Oke? Karena di sini ya ibaratnya situasi yang suram ya. Sebelumnya situasi yang stak atau mandek yang ngegantung terus kan? Tidak ada perkembangan di dalam kehidupan kalian akan tiba-tiba berubah jadi party ya. Akan berubah menjadi sangat menyenangkan, happy, riah banget. Saya lihat kan? Saya merasakan di akhir tahun kalian akan bersenang-senang ya dengan teman-teman kalian. Saya lihat dengan cara hangout ya. The Chariot. Beberapa orang mungkin akan memilih ya. Keluar rumah kek kan? lebih banyak menghabiskan waktu kalian untuk jalan-jalan kayak kalau misalnya masa pandemi ini kita doakan semoga cepat berakhir ya guys ya. Kalau misalnya masa pandemi ini berakhir kan? Ada kemungkinan ini sudah menjadi rencana kalian kalau kalian mungkin ingin traveling ya. Ingin keluar negeri atau ingin jalan-jalan. Dan saya lihat itu tidak dilakukan oleh diri kalian seorang saja. Akan ada orang-orang ya lebih dari satu orang yang akan ya menemani kalian. yang saya lihat entah itu kawan kalian kek keluarga kalian kek dan kalian aminkan ya kalian sanggup untuk melakukan hal itu karena ada kartu the word ya hasil kerja keras kalian ya ibaratnya ya kerja keras kalian ini telah menuai hasil yang sangat memuaskan untuk diri kalian yang membuat kalian mungkin bisa merayakannya dengan cara pesta pora kek kan merayakan ya sebuah kesuksesan di dalam kehidupan kalian saya lihat. Oke? Kalian akan happy banget sih saya inti-intinya kayak gitu ya yang sebelumnya kayak stak mande bingung kan hangman ini kan bingung kan stak mande kan ngegantung terus kan situasi kayak tidak ada perkembangan tapi ya kalau kalian giat terus ya dan jangan berhenti ya menggapai impian kalian saya lihat ya kesuksesan ada di tangan kalian Three of Cups ya di akhir tahun kalian akan menuai apapun yang pantas kalian dapatkan akan kalian dapatkan di akhir tahun ini tenang aja guys ya tapi ingat ya itu pun kalian mesti bekerja juga bukan berarti begitu mendengar readingan saya ini langsung kalian ya santai ada santai aja kan slow motion aja kan slow mellow gitu aja kan gak boleh kayak gitu ya tetap berjuang terus ya tetap bekerja tetap lah berkarya ya dan disini ya the chariot ini ibaratnya seperti modal juga loh ya beberapa orang dari diri kalian saya lihat kalian akan ya mendapatkan modal untuk ya meraih apapun yang kalian inginkan membuka bisnis apapun yang kalian inginkan karena modal itu sudah ada perubahan secara mendadak akan tiba-tiba datang kepada kalian dimana ya ibaratnya hasil tidak akan membohongi kerja keras kita ya dan kerja keras kita juga tidak akan membohongi hasil juga ya jadi disini ada kartu di animal beberapa orang yang mungkin ya suka memelihara hewan peliharaan kayak burung kek kayak kucing kek kayak mopi kek kan anjing kan oke disuruh kalian ya cobalah untuk berinteraksi dengan mereka tujuannya untuk apa untuk menenangkan diri kalian saat kita ya berinteraksi dengan hewan peliharaan kita kan ibaratnya energi negatif kita tersalurkan ngerti ngerti kan guys kan kita yang sedang kebingungan kayak the hangman ini kan bisa tersalurkan ibaratnya ya kita yang sedang anxiety kan atau sedang muram gitu kan sedang merasa galau gitu kan bisa tersalurkan menjadi happy dan bahagia saat kita bermain-main dengan hewan peliharaan kita dan embrace your wild side ya maksudnya disini ya setiap manusia ini memiliki sifat yang wild ya atau sisi liar ya dimana sisi liar kita itu adalah sisi yang grounding terkoneksi dengan alam disuruh kalian ya banyak-banyak lah terkoneksi dengan alam ya ya tidak perlu pergi jauh tapi berada di depan teras rumah kalian kek kan menikmati ya kasih makan kucing peliharaan nah kalian secara tidak langsung kalian sudah embrace ya telah merangkul ya telah menjaga sisi liar kalian juga yang peduli lingkungan nah kayak gitu kan coba berikan ya perhatian kalian kepada lingkungan kalian terutama ya kepada hewan-hewan peliharaan atau kucing-kucing yang lewat di jalanan tersebut kan soba kalian kasih makan kayak nanti setelah kalian kasih makan kucingnya pasti akan mengikuti kalian kan guys nah itu ada rasa ketenangan sendiri energi ketenangan yang dibawakan oleh kucing tersebut ibaratnya ya dari hewan itu mereka bisa menyerap energi negatif kita energi galau kita ya mereka bisa menyerap semua itu jadi kalian disuruh ya rangkul lah ya sisi liar kalian yang ibaratnya saya tidak mau mengatakan ini naluri hewan atau naluri kebinatangan ya oke tapi lebih cenderung ya kalian disuruh untuk memiliki naluri buat peduli terhadap hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitaran kalian karena mereka itu ya bisa berguna banget hanya saja mungkin kalian tidak melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri oke dengan cara memberi makan kucing di jalanan ibaratnya kucing itu ya secara tidak langsung rasa terima kasih mereka ya yakni menyerap energi negatif kalian menyerap energi galau nya kalian kalian akan menjadi tiba-tiba akan merasa semangat lagi kembali kalian tiba-tiba akan kayak gimana ya merasa happy lagi kembali ya coba kalian disuruh untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan sekitaran kalian atau ya kalian suka memberi makan burung kayak anjing-anjing di jalanan kayak boleh kalian lakukan itu ibaratnya kayak grounding juga ya oke suatu cara untuk menenangkan hati dan pikiran kita juga melepaskan energi negatif kita dengan cara kayak gitu juga oke inti-intinya kalian disuruh jangan galau jangan galau tetaplah optimis ikuti saja alirannya seperti air sungai yang mengalir kalian ikuti saja arusnya tenang aja Tuhan tidak mungkin menghanyutkan diri kalian oke tetaplah grounding terkoneksi dengan alam mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian berhubung karena ini adalah reading-anjenderal jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke guys kita masuk ke deck kelompok yang ketiga oke guys kita masuk ke deck kelompok yang ketiga ya untuk menghemat waktu saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus baru saja akan saya bacakan oke dear heavenly god and universe please give us a theme for viewers who can choose date number 3 bagaimana kehidupanku di akhir tahun 2021 untuk yang memilih deck kelompok yang ketiga dim salabim di eagle king ya raja dari eagle itu apa ya elang ya raja elang ya the big picture ya gambaran besar ya angelic heb ya pertolongan dari malaikat asi ya disini ya sepertinya saya merasakan disini ya di akhir tahun ya akan ada doa-doa kalian yang akan terwujud ya ibaratnya selama ini apapun the big picture ya gambaran besar ya apapun yang membuat kalian penasaran selama ini apapun yang ada ya pertanyaan yang ada di dalam pikiran kalian ya di akhir tahun ya saya merasakan the big picture ya kebenaran akan terungkap di dalam kehidupan kalian ngerti kan guys kan apa yang ingin kalian cari tahu dan masih belum kalian ketahui ibaratnya membuat kalian penasaran sampai hari ini kenapa bisa kayak begini ya kenapa bisa kayak begitu ya akan kalian ketahui kebenaran akan terungkap di akhir tahun ya alam semesta ya akan membantu kalian dengan cara mengirimkan malaikat pelindung untuk diri kalian karena ada angelic heb ya pertolongan dari malaikat ya dimana ya Tuhan akan turun tangan untuk membantu diri kalian raja elang itu ibaratnya elang itu kan simbol dari kekuatan kan kalian akan mendapatkan kekuatan kalian lagi kembali dan mungkin beberapa orang yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ibaratnya kehidupan kalian ini sedang berada di dalam ujian ya alam semesta ya alam semesta sedang menguji ya diri kalian dengan cara memberikan cobaan ya di dalam kehidupan kalian dan melihat bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah kalian atau bagaimana cara kalian bisa melewati masalah dan tantangan hidup kalian saat ini oke dan hasilnya akan kalian terima di akhir tahun 2021 ibaratnya saat ini kalian sedang melakukan investasi ya di dalam kehidupan kalian jadi bagi kalian yang memiliki masalah tenang aja ya ingat tidak selamanya hidup kita itu hujan terus kan hujan pasti akan reda dan badai pasti akan berlalu kan ini bagus sih saya lihat ya heavenly god and universe please give us your explain for us sebentar ya ini ada jatuh satu ten of cups asik ya ini kayaknya harmonis ya hubungan yang harmonis ya antara kalian dengan orang-orang tapi saya tidak tarik kartu yang jumping ya please explain to us for viewers who can choose date number three bagaimana kehidupanku di akhir tahun 2021 konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu the eagle king the big picture angelic help oke ten of sword ini adalah sebuah kebangkitan akhir dari sebuah masalah jadi agamini ya dimana ibaratnya habis gelap terbitlah terang ya kalian akan mulai bangkit lagi kembali the full nah apa yang saya katakan kalian mulai bangkit lagi kembali terbebas ya dari 10 pedang yang menancap kalian karena pas di samping 10 pedang ya the full ya kalian akan terbebas dari kesulitan hidup kalian ini ada jodhia aquarius dan gemini the magician manifestasi ya akan terwujud ya harapan dan impian kalian seperti apa kata di tema ini ini gemini dan virgo page of pentacles wow uang kesempatan opportunity capricorn taurus dan virgo oke 10 of wands karena berhubung di kartu temanya disini kan itu ibaratnya kayak sudah positif kan berarti 5 kartu ini berubah menjadi positif juga sekarang karena 1 kartu tema ini ini yang paling pengaruh sekarang oke 10 of wands ini jodhia sagittarius ini banyak tanggungan sih yang yang akan ada di dalam kehidupan kalian ya banyak beban juga ya banyak tanggungan tapi tenang aja ya karena ada opportunity ada kesempatan ya oke heavenly god and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us supiensus number 3 what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu hop loncat the eagle king ya the big picture angelic help ya kalian disuruh banyak berdoa aja lah ya oke cat kucing ya si empus take care of yourself ya jaga diri kalian baik-baik trust that if you do ya percayalah kalau kalian melakukannya ya you will always land on your feet ya kalian akan ya bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri ibaratnya kalian disuruh untuk tetaplah mandiri menjadi seorang yang mandiri jangan pernah bergantung kepada orang ya oke jangan pernah meletakkan harapan kalian atau ekspektasi terhadap orang terutama dalam masalah cinta kan guys kan itulah kesalahan yang banyak sekali dilakukan oleh orang kalau sudah mencintai orang kan tau-taunya kan ekspektasinya 100% diberikan harapannya kan kepada si pasangannya tersebut jangan kayak gitu kalian disuruh kayak kucing ya kayak si empus gitu kan tidak membutuhkan siapapun kan untuk hidup mandiri saya lihat beberapa orang disini ya mungkin kalian pernah dikhianatin sebelumnya ya kalian dijatuhkan oleh orang dengan cara ditikam atau ditusuk dari belakang oke mungkin kalian dimanfaatkan dari segi keuangan ya karena disini ada kartu page sopentekel sih saya lihat ya karena ada orang yang memanipulatif diri kalian saya lihat oke tapi tenang aja di akhir tahun saya lihat kalian akan terbebas ya dari apa ya keambrukan kalian ya dimana kalian sempat ya dibuat ambruk oleh orang dicelakain atau di dikhianatin oleh orang ditikam oleh orang kan saya lihat di akhir tahun ya kehidupan kalian akan terbebas ya akan terbebas tapi jaga langkah kalian ya tetaplah waspada tetap kayak gimana ya tetap buka lebar-lebar mata kalian ya lihat apa yang ada di depan kalian jangan asal langsung main hantam kromo ya karena ada kartu The Magician disini ya akan ada harapan ya keinginan kalian yang akan bisa termanifestasikan saya lihat ya baik itu dalam masalah keuangan ataupun dalam masalah percintaan dan saya lihat disini ya ini lebih cenderung ke dalam masalah keuangan sih ya mungkin beberapa orang yang memilih dek kelompok yang ketiga ini kan kalian sedang kesulitan masalah keuangan saya rasakan ten-ten of short kan uang kalian pernah ditipu oleh orang tapi tidak perlu kalian menaruh dendam lah ya cukup kalian legowo aja lepaskan orang itu ikhlaskan aja namanya alam semesta namanya Tuhan itu kan nggak tidur kan guys kan apa yang ibaratnya ya apa yang kalian habiskan ya apa yang telah hilang dari diri kalian akan digantikan oleh alam semesta ada angelic help ya alam semesta akan mengirim malaikat ya untuk menolong kalian saya lihat makanya ada kartu hey so pentacles akan terbuka ya sebuah peluang kesempatan opportunity ya atau bisa jadi datangnya dari seseorang yang berusia lebih muda dari diri kalian yang yang sepertinya akan memberikan bantuan kepada kalian dari segi materi finansial dan keuangan oke dan disini ada kartu ten of wands ya saya rasa ya meskipun bantuan tersebut ya tidak banyak ya dalam masalah keuangan ya tapi cukup-cukup ya untuk bisa ya meringankan sedikit ya beban di dalam kehidupan kalian karena saya lihat hidup kalian ini akan penuh beban sih saya lihat ya bukan akan penuh beban tapi memang penuh beban sebelumnya kan mungkin banyak yang mesti kalian tanggung kayak bayar uang air kayak bayar uang listrik kayak kan atau mesti isi pulsa kayak beli paket kayak mesti bayar wifi kayak saya ini kan nah saya kan tergolong berat juga kan guys kan nah mesti biayain keluarga kayak kerja keras tapi tenang aja akan ada peluang opportunity kesempatan yang sangat bagus dimana ada seseorang yang menawarkan bantuan secara keuangan untuk membantu kalian sekali lagi meskipun uangnya itu tidak banyak ya tapi saya lihat uangnya itu bisa ya meringankan ya beban kalian meskipun sedikit aja ya pantas kalian syukurin juga kan oke kalau hidup kita ini flat aja kan datar aja tidak ada berlikaliku gitu kan ya namanya itu bukan hidup juga kan namanya juga dunia juga kan kita hidup ya lahir di dunia ini saja kan oke saat kita lahir kan itu itu juga sudah menjadi masalah sekarang ya kan namanya hidup ini hidup di dunia ini pasti akan memiliki masalah dan kalian mesti menanggapinya secara positif juga ya guys ya oke jangan selalu mengeluh aduh hidup saya kok banyak kali masalah kan banyak banget tuntutan banyak beban tanggungan banyak ini banyak itu jangan kalian mengeluh karena ya saat kalian mengeluh kalian tidak bisa memanifestasikan sebuah kesempatan ataupun jalan keluar di dalam kehidupan kalian guys oke lebih baik kalian meskipun ya kalian mengangkat beban ya teruslah kalian berjalan meskipun perlahan-lahan saja itu enggak apa-apa karena akan ada orang lain yang melihat kalian ya orang lain pasti ya bisa memiliki rasa empati juga kan mereka akan bisa ya memberikan bantuan ya kepada diri kalian juga oke tenang aja ya akan ada malaikat ya akan ada dewa penolong yang datang membantu diri kalian meskipun itu tidak banyak hanya sekedar meringankan saja tapi wajib kalian syukurin juga kan oke meskipun tidak membuang semua tongkat ini ya setidaknya tiga atau empat tongkat ini dibantu dibopong kan dipapah oleh orang yang membantu kalian tersebut nah ini kan ibaratnya sudah sedikit meringankan kalian juga kan nah itu kan pantas kalian syukurin juga namanya hidup juga satu kata hidup saja itu sudah berarti masalah kalau ingin hidup tidak memiliki masalah ya buat apa hidup di muka bumi ini kan lebih baik ya cakap kasarnya mati aja kan itu pun kalau surga menerima kita dengan cara hidup di surga barusan tidak memiliki masalah kadang-kadang hidup di surga saja ya itu bisa memiliki masalah saat surga itu diganggu oleh gangguan iblis kan oke apalagi kalau kita hidup di neraka kan lebih banyak lagi masalahnya nah itu mesti kita pikirkan untung aja kita hidup di muka bumi kan kita bukan hidup di neraka kan muka bumi kalau banyak masalah ya di neraka lebih banyak lagi masalahnya nah kayak gitu sedangkan untuk hidup di surga saja kan untuk mau hidup tenang hidup enak yaudah hidup aja di surga meskipun kadang-kadang surga itu juga bisa memiliki masalah kalau misalnya ada iblis yang mengganggu stabilitas dari surga itu kan oke nah saran dan pesannya disini care ya take care of yourself kalian disuruh jaga kalian diri kalian baik-baik ya trust that if you do ya percayalah pada diri kalian sendiri apapun yang kalian lakukan percayalah ya lakukan dengan percaya diri ya you will always land on your feet kalian disuruh untuk berdiri di atas kaki kalian sendiri alias ya jangan menggantungkan ekspektasi atau jangan menunggu ya seseorang datang memberikan bantuan kepada diri kalian semakin kalian tunggu ya bantuan itu semakin tidak akan datang kepada diri kalian karena orang lain yang melihat kalian hanya ingin mencari bantuan kepada orang lain maka orang itu jadi tidak memiliki rasa interesting ya tidak memiliki minat untuk membantu diri kalian tapi kalau kalian berdiri di atas kalian sendiri land on your feet menjadi orang yang mandiri ya kan meskipun tertatih-tatikan orang lain yang melihat kita meskipun tanpa kita meminta bantuan kepada orang tersebut ya orang itu akan secara langsung ya dengan rasa empati mereka kan membantu diri kita dengan apa ya dengan hati empati mereka tanpa mesti kita menjulurkan tangan mohon bantu dong kayak gini kayak gitu jangan kayak gitu ya kan kalian disuruh untuk tetaplah mandiri ya berpegang teguh pada diri kalian sendiri berdirilah di atas kaki kalian sendiri oke selalu percaya ya kalau kalian ya apapun yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang terbaik ya tidak ada usaha yang sia-sia dari diri kita guys tetaplah semangat saat kita semangat ya tanpa membutuhkan orang lain kalau kita bisa mandiri sendiri maka alam semesta Tuhan itu juga tidak tidur juga pasti akan mengirimkan orang yang akan bisa membantu diri kita oke mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan kepada kalian semoga kalian bisa mengerti ya guys ya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke guys ditunggu ya nah viewers sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut doa dan harapan saya semoga reading saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian bukan masalah resonate atau tidaknya reading saya ini tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya oke dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasa reading saya ini bisa berguna untuk diri kalian saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe like comment dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas kalian dipersilahkan untuk baca baik-baik segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan dia yang akan saya dahulukan sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya mohon dimaklumi ya sedikit info tambahan ya bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan karena potensi mereka itu tertular virus covid ya kemudian menularkannya kepada orang lain kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya itu begitu besar banget ya jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini mereka mau makan apa juga kan guys jadi ya kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp ya atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya oke donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian ibaratnya kalian tengah ya menabur karena baik ya atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta barangkali saja setelah melewati donasi ini kan ya pintu rejeki kalian semakin terbuka rejeki kalian akan mengalir semakin deras ya jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya hidup kalian akan lebih beruntung doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini oke doa saya yang terbaik bagi diri kalian kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya I see you again very soon on the next video salam serah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati